B-I-B-L-E, yes that's the best for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Pak, ini ada berita mengenai adanya hujan lebat yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Yang mengakibatkan adanya korban jiwa yang hanyut terbawa arus air yang deras. Wah, kasihan ya, Pak. Iya, mereka menjadi korban karena tidak ada yang mampu menolongnya. Wah, Papa jadi teringat kisah beberapa tahun yang lalu mengenai korban banjir seperti itu. Kisahnya seperti apa, Pak? Apakah Papa pernah mengalaminya juga? Di desa orang tua Papa terjadi bencana banjir. Banyak rumah dan hewan ternak yang hanyut terbawa banjir. Papa yang kebetulan berada di tempat itu melihat seorang ibu yang minta tolong karena terbawa arus air. Dengan berpegangan pada tiang jembatan, Papa berupaya untuk menggapai tangan ibu itu untuk menyelamatkannya. Dengan upaya keras, akhirnya Papa berhasil menggapai tangan ibu tersebut. Namun, ibu itu badannya gemuk. Papa berusaha untuk mempertahankan sekuat tenaga agar pegangan ibu itu tidak terlepas. Tapi, arus airnya deras sehingga pegangan tangannya terlepas. Dan akhirnya ibu tersebut hanyut terbawa arus air. Wah, kisahnya sedih sekali ya, Pak. Papa sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya tidak mampu menolong ibu tersebut. Iya, Papa sangat berduka karena gagal untuk menolongnya. Papa berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena ketidakberdayaan Papa untuk menolong ibu itu. Bulan yakin, Papa sudah dengan sekuat tenaga untuk menolong ibu itu. Namun, ada hal yang diluar kendali dan ketidakberdayaan Papa yang menyebabkan Papa tidak sanggup menolongnya. Bulan yakin Tuhan mendengar doa Papa. Ini seperti ayat Alkitab dalam Masmur 86 ayat 5. Sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Adik-adik, terkadang kita mengalami ketidakberdayaan untuk menolong orang lain dengan maksimal. Namun, Tuhan tahu kita sudah melakukan hal yang terbaik. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Bapak di surga, mampuni kami atas ketidakmampuan kami serta ketidakberdayaan kami untuk menolong orang lain dengan maksimal. Kami percaya Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk terus dapat menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.